Perkembangan kesehatan Ade Armando nih Pak Secara umum seperti apa nih Pak Perkembangan kesehatan klien Anda Apakah sudah semakin membaik Pak Aulia? Ya terakhir itu posisinya Mas Ade Armando itu Memang sedang dilarang banyak bicara oleh dokter Banyak gerak, banyak bicara Akhirnya kita banyak komunikasi itu Memang akhirnya sama pihak istrinya yang 24 jam menunggu Karena akibat efek dari ada pendarahan di otak Dan masih ada nyeri di daerah kandung kemi Nah karena hari pertama itu kan sempat muntah darah Buang air kecil juga darah juga gitu Nah efek inilah yang akhirnya tim dokter Sekarang lagi melakukan pemeriksaan intensif juga Setiap harinya Dan dilarang untuk banyak bicara Oke baik Pak Tentang diagnosis pendaraan otak yang tadi sempat Pak Aulia sampaikan Apakah hal itu yang membuat klien Anda Seperti yang Pak Aulia sampaikan di beberapa media Komunikasinya terbatas Hanya pakai bahasa isyarat begitu Pak Aulia ya Ini kalau detail terkait ilmu pendokteran saya juga kurang paham Yang pasti penduduk jadi dokter ya itu aja Supaya tidak banyak bicara Dan tidak banyak bergerak dulu gitu Untuk saat ini Oke baik lalu tentang yang pendarahan di kandung kemi Pak apakah sudah ada laporan dari dokter lanjutannya Pak Tentang kondisi kandung kemi itu Kalau itu untuk Itu kan kita tahunya juga Karena memang apa Pada saat buang air kecil itu Ada bercak darah waktu itu Tapi sih untuk saat ini sih Alhamdulillah sudah tidak ada Cuman memang masih ada Mungkin nyeri-nyeri fisik tuh mungkin ada yang dirasakan sama Mas Ade gitu Tapi efeknya tuh udah Medcom.id A part of Media Group Network Serius Diaduk kayaknya ya Kalau luar biasa gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Pistimula 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 Disini consulting Direndik Tersebut Sub indo by broth3rmax